Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dimas Lugia Hardianto Saya adalah salah satu asisten akademik dari praktikum elektronika analog dasar Alhamdulillahirrohbilalamin Kita dapat berjumpa pada hari ini meskipun Secara daring Dikarenakan pencegahan penyebaran dari COVID-19 Wabah yang menimpa negara kita saat ini Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita Untuk selalu dapat menjalani kehidupan kita Dan semoga yang sakit pada saat ini dapat diangkat penyakitnya Sehingga kita dapat selalu sehat walafiat Amin Ya Rabbal Alamin Baik, untuk sekarang kita akan mempelajari modul 2 di praktikum elektronika analog dasar Yaitu mengenai penyebaran dari pintu Nah, kemarin di tugas pendahuluan sudah dijelaskan Kalian yang menjelaskan dengan cara menulis di tugas pendahuluan tersebut Harapannya agar kalian dapat mengerti dan memahami konsep dasar pemfilteran itu seperti apa Nah, filter di dalam sebuah rangkaian Di dalam sebuah rangkaian punya arah Kalau kita terapkan dalam punya arah sekarang ini Digunakan untuk memperkecil tegangan ripple Sehingga dapat diperoleh tegangan keluaran yang lebih rata Baik untuk punya arah gelombang Setengah gelombang maupun gelombang penuh Jadi filter itu, blok diagramnya seperti ini Jadi ketika ada input dengan gelombang sinus Kita searahkan dengan penyiara Entah itu gelombang penuh, setengah gelombang maupun jembatan Sehingga keluarannya hanya meloloskan satu Kuadran gelombang Jadi hanya meloloskan yang atas saja Ini tergantung pada diodanya Jadi ketika diodanya dibalik Ya dia akan meloloskan yang bawahnya saja Jadi atasnya di blok Dan kebalikannya Sehingga menjadi seperti ini Kemudian masuk ke pemfilteran Nah, filter ini nanti tugasnya untuk memperkecil tegangan ripple Jadi kalau kita ketahui bahwa sumber DC yang murni Itu nanti ketika diamati di osiloskop Hasilnya akan datar Jadi gelombangnya itu Tidak ada gelombangnya Seperti tidak ada gelombangnya Jadi datar, lurus saja seperti itu Nah, mengenai tegangan ripple Itu seperti apa sih? Nah, tegangan ripple itu seperti ini Jadi ketika selesai Penyearahan Oleh Penyearah yang komponennya adalah dioda Nah, filter berfungsi untuk Memperkecil tegangan ripple Sehingga nanti yang dihasilkan Adalah gelombang yang Tinggi gelombangnya itu Semakin kecil Semakin kecil, semakin baik Nah Ripple itu seperti ini Nah, ini adalah efek dari filternya Jadi sehingga Kalau kita amati dengan menggunakan osiloskop Tampilannya akan seperti ini Jadi tegangan ripple Tinggi tegangan ripple Dari puncak bawah ke puncak atas Itu adalah Segini Yang seharusnya Segini Karena Penyearahan oleh dioda Kemudian ditambah lagi Filtering Oleh filter Jadi seperti ini Nah Maka dari itu kita akan melakukan Simulasi Dengan menggunakan Software Yaitu software Isis Atau Proteus Nah, kami sarankan menggunakan Yang versi 7 ke atas Yang Maksud saya di Versi 7 Kalau bisa 7 Baik, seperti itu Nah, rangkaian yang akan kita Gunakan hari ini Adalah filtering Dengan filter C Seperti ini Kemudian Filter CRC Yang ini tadi Penyearah setengah gelombang ya Jadi kita hanya menggunakan Satu dioda Kemudian yang gelombang penuh ini Menggunakan Dua dioda Dengan sumber terpisah ya 12V Dan 12V Untuk dioda 1 Dan dioda 2 Kemudian yang terakhir adalah Penyearah gelombang penuh Dengan filter CLC Ya, maksudnya Itu adalah komponen filteringnya Jadi Kita ketahui bahwa Komponen filter Itu Yang paling dasar Kita gunakan yang Komponen pasif Hanya ada 3 Dasarnya Yaitu Resistor Induktor Dan kapasitor Baik Kalau sudah seperti ini Kita rangkai saja Di software Proteus Ya, ini adalah tampilan Ketika membuka software Proteus Baik Ini adalah tampilan dasar dari software Proteus Mungkin yang lebih suka polosan Bisa diklik Togel grid ini Nah Tampilannya akan lebih Enak dilihat Kalau misalkan susah melihat Sebuah grafik Cartesian Nah Yang kita lakukan pertama adalah Mencari komponen Usahakan Dibar ini terpilih di komponen mode Nah Kemudian untuk mencari komponennya Itu kita klik P yang ini Di device ini ya P Nah Kita cari komponen apa saja sih Yang ingin kita gunakan Oke Yang pertama kita akan gunakan Sumber AC Sumber sinus Nah Kalau namanya di Proteus Itu adalah alternator Nah Ini sumber AC Kemudian Kita gunakan lagi Untuk Menurunkan tegangannya Adalah Transformaster Stepdown Kita klik di sini Trans Trans aja Nah Di sini ada Jadi kata kuncinya Transformer ya Transformer Di sini Kita pilih Yang Trafo CT Nah kita lihat tuh Gambarnya Di sisi sebelah sini Mana sih Transformator CT itu Nah ini kan Transformator yang Stepdown biasa Jadi outputnya Hanya 2 Jadi hanya Menurunkan Untuk sumber Outputan Satu saja Yang paling utamanya Sebagai Entah itu 6 12 9 Kita cari yang CT Nah Ini dia Transformer Transformer With Center Tepet Scandary Winding Nah ini Ini adalah Tampilan Ketika Kita Di Skematik Perangkat Kita Kita klik Dua kali Kemudian Kita Gunakan Lagi Dioda Dioda Di sini Kita Coba kita cari Dioda dulu Nah kita semua Di sini menggunakan Bahasa Inggris Nah Tampilan Dioda Adalah seperti Ini Jadi Seperti Tombol Reverse ya Pada Playlist musik Atau Apa ya Kita gunakan Diodanya Yang lebih Spesifik lagi Jadi serisnya aja 1N 4000 Nah Ini 4001 Jadi Di sini Untuk Dioda Dioda itu Nggak hanya Namanya Dioda Itu aja Tapi kan Banyak Jenis-jenisnya Dan Spesifikasinya Nah Kita gunakan Yang ini Nanti bisa Dicari Apa maksud Dari 1N 4001 Ini Dan masih Banyak Dioda-dioda Yang lain Kemudian Kita Gunakan Kapasitor Ya Untuk Percobaan Pertamanya Kita coba Cup Nah Ini kapasitor Tapi kapasitor Ini Ini adalah kapasitor Nonpolar Jadi Di balik-balik Tidak masalah Kalau Mau Yang nonpolar Ya Kita cari Kapasitor Polar Nah Jadi ini ada Plus minusnya Ini adalah kapasitor Polar Kemudian Kalau L2 Atau Elektrolit Kita bisa cari Di kapasitor Elektrolit Ini Jadi gambarnya Seperti ini Kita klik Dua kali Meskipun Nanti yang kita gunakan Hanya satu Kemudian Sebagai Filter lagi Ada resistor Kita Cari Res Nah Resistor Kemudian Kita cari Lagi Induktor Nah Ini dia Induktor Baik Kita akan Mulai Merancang Percobaan Pertama Yaitu Penyiarah Gelombang Penuh Maaf Penyiarah Setengah Gelombang Dengan Filter C Nah Komponen Utamanya Ada Dioda Kapasitor Dan Resistor Nanti Saya jelaskan Mekanisme Kerja Dari Rangkaian Ini Disini Ada Voltmeter Voltmeter Ini Fungsinya Buat Ngamati Aja Besaran Tegangan Yang Mengalir Pada Rangkaian Ini Jadi Ini Untuk Inputnya Berapa Tegangannya Kemudian Untuk Output Dari Penurunan Tegangan Ini Adalah Berapa Kemudian Output Yang Dihasilkan Dari Pemfilteran Dan Penyiarahan Ini Berapa Disini Jadi Ini AC Disini Udah DC Begitu Baik Kita Rangkai Pertama Adalah Alternator Sumber Sumber Utamanya Nah Disini Alternator Nah Disini Sudah Saya Berikan Penjelasan Bahwa Di Alternator Amplitudenya 310 Volt Dan Frekuensinya 50 Hertz Nah Mengapa Demikian Padahal Kita Yang Butuh Adalah 220 Volt Nah Itu Karena Ini Adalah Tegangan Maksimal Dari Sebuah Sumber Nah Yang Kita Pakai Nanti Tegangan Efektifnya Jadi Yang Kalau Maksimal Segini Keluarannya Nanti Segini Ini Sudah Saya Coba Dan Keluarannya 220 Volt Dengan Frekuensi 50 Hertz Caranya Gimana Kita Klik Dua Kali Nah Disini Keluar Amplitude Dot Tadi 310 Volt Kemudian Dengan Frekuensi 50 Hertz Baik Kalau Sudah Seperti Itu Kemudian Kita Ke Transformator Nah Ini Transformator Nah Untuk Transformator Keterangannya Tadi Lilitan Lilitan Primer Adalah 1 Henry Kemudian Lilitan Di Sekunder Adalah 6,2 Mili Henry Nah Inilah Yang Menyebabkan Bisa Diturunkannya Tegangan Dari 220 AC Ke 12 Volt Nah Jadi Seberapa Banyak Lilitan Yang Ada Di Sisi Primer Dan Sekundernya Itu Yang Akan Mempengaruhi Keluaran Dari Transformator Tersebut Nah Kita Tuliskan Ini Di Transformator Dengan Cara Sama Diklik Dua Kali Nah Ini Kita Ganti Namanya Transformator CT CT Nah Tadi Lilitan Di Primer Itu adalah 1 Henry Dan Sekunder 6,2 Mili Henry Nah Disini Sudah 1 Henry Nah Untuk Yang Secondary Ini Kita Coba 6,2 Mili Henry Nah Kita Cek Kita Cek Apakah Ini Sudah Turun Tegangannya Kita Cek Menggunakan Disini Di bar Sini Ada Yang Namanya Virtual Instrument Mode Nah Di Disini Kita Bisa Gunakan Alat Pengukuran Jadi Ada Alat Ukurnya Kalau Disini Kan Kita Gunakan AC Kita Gunakan AC Yang Voltmeter Nah Perangkainya Secara Paralel Ya Kemudian Disini Juga Ingat Ini 12 Volt Ini 12 Volt Ini Yang 0 Volt Nah Kalau Pengen Pindah Diklik Dua Kali Tinggal Pindah Saja Nah Kita Hubungkan Yang Plus Dengan Yang Min Kita Lihat Keluarannya Berapa Oh Masih 155 Volt Berarti Masih Belum Tepat Penurunan Tegangan Kita Nah Jadi Yang Ditulis Yang Sekundari Yang Sini Baik Keluarannya Sudah 12 Volt Berarti Yang Primary Itu Yang Primary Inductance Kemudian Yang Sekunder Itu Yang Total Sekundari Inductance Jadi Keterangannya 1 Henry Dan 6,2 Mili Henry Baik Kalau Sudah Kita Rangkai Seperti Gambar Yang Telah Kita Coba Ini Kita Bisa Lihat Disini Kita Hanya Menggunakan Dua Polaritas Saja Yaitu Yang Plus 12 Volt Kemudian Yang CT Atau 0 Volt Ini Baik Kita Tata Dengan Rapi Kalau Pengen Pindah Silahkan Di Block Kemudian Dipindah Nah Kemudian Kita Gunakan Kembali Lagi Komponen Mode Kita Gunakan Diodanya Dengan Series A to N 4001 Kita Pasang Disini Kita Hubungkan Dengan Yang 12 Volt Kemudian Kita Analisa Dengan Voltmeter Apakah Hasilnya 12 Volt Kemudian Setelah itu Kita Gunakan Kapasitor Dan Resistor Nah Kita Disini Gunakan Yang Non Polar Saja Untuk Kapasitor Nah Kalau Pengen Balik Kapasitor Silahkan Gunakan Klik Kanan Kemudian Rotate Clockwise Nah Jadi Seperti Ini Bisa Diganti Juga Namanya Kapasitor Ini Kita Beri Nama Dioda Nah Kita Hubungkan Secara Paralel Dengan Rangkaian Baik Ketika Sudah Seperti Ini Kita Gunakan Lagi Resistor Nah Resistor Disini Dia Berfungsi Sebagai Beban Namanya RL Nanti Apa Itu RL RL Itu Adalah Resistansi Of Load Jadi Dia Adalah Bebannya Bebannya Kalau Kita Disini Menggunakan 110 Ohm Saja Nanti Bisa Berbeda Beda Jadi Besarnya Kapasitor Dia Akan Mempengaruhi Juga Filtering Yang Dihasilkan Oleh Kapasitor Tersebut Nah Untuk Kapasitor Besarnya Adalah 100 Mikro Farad 100 Mikro Farad Nah Baik Kalau Sudah Kita Amati Lagi Menggunakan DC Kita Menggunakan DC Voltmeter Karena Disini Sudah DC Apakah Bisa Diamati Atau Tidak Kita Lihat Kita Geser Supaya Lebih rapi Lagi Baik Nah Rangkaian Dasarnya Sudah Seperti Ini Jadi Menurut Blok Diagram Yang Sudah Kita Amati Tadi Nah Untuk Penyi Arah Itu Adalah Disini Rangkaian Ini Rangkaian Filtering Ini Output Jadi Seperti Itu Ini Input Baik Kalau Sudah Kita Amati Gelombang Menggunakan Oscilloscope Dimana Oscilloscope Itu Nah Letak Di Oscilloscope Itu Ya Sama Di Virtual Instrument Mode Nah Ini Yang Atas Sendiri Silahkan Diklip Kemudian Digunakan Kita Gunakan Yang Channel A Ini Untuk Input Jadi Input Disini Pasti Ini Keluarannya Sinus Kemudian Untuk Yang B Silahkan Hubungkan Di 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 Percabangan Antara Beban Dan Filter Bisa Disini Atau Disini Karena Sama Titiknya Intinya Kita Memaralelkan Nah Sudah Baik Kalau Sudah Kita Berikan Nama Dulu Saja Kepada Komponen Komponen Nah Untuk Nama Bisa Kita Gunakan 2D Graphic Text Mode Nah Ini Mau Yang Mana Terserah Kalau Kita Mau Namai Komponen Ya Kita Namai Komponen Misal Disini Kita Namai Terserah 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 Namanya Akan Tampil Disini Kemudian Kalau 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 Ingin Memberi Keterangan Yang Sama Seperti Gambar Ini Amplitude 310V Dan Frekuensi 50Hz Kita Bisa Gunakan Di Edit Properties Kita Tulis Disini 310V Frekuensinya 50Hz Tidak Keluar Kita Gunakan Ini Ya Kalau Nanti Diberi Nama Bisa Pakai Ini Juga Jadi Bisa Ditulis Langsung Ya Nanti Bisa Dicari Sendiri Caranya Untuk Penamaan Info Komponen Nah Baik Ini Rangkaian Ini Sudah Selesai Jadi Bisa Kita Beri Nama Penye Arah Setengah Gelombang Dengan Filter C Nah Disini Kita bisa rapikan Lagi Seperti ini Atau Kita Tampil Pada Osiloskop Ini Analogikan Saja Oh maaf Ini ada Error Error Seperti ini Kita tutup Saja Karena Memang Software Simulasi Seperti ini Mudah Terjadinya Error Sehingga Banyak Bug Kita langsung Gunakan Saja Rangkaian Yang Sudah Saya Buat Jadi Untuk Rangkaiannya Seperti Itu Nah Rangkaiannya Seperti Ini Kalau Sudah Jadi Nah Silahkan Di Play Play Disini Di Pocok Kiri Bawah Nah Hasil Yang Tampil Pada Monitor Osiloskop Akan Seperti Ini Kita Lihat Konfigurasi A Dengan Warna Kuning Ini Dia Adalah Input Dari Rangkaian Ini Nah Ini Yang Biru Ini Dia Adalah Output Jadi Yang B Ini Warna Biru Dia Adalah Output Dari Penyiarahan Dan Penfilteran Nah Untuk Konfigurasi Osiloskop Bisa Kita Konfigurasikan Dengan Mengubah Potensio Disini Nah Yang Kita Gunakan Hanya Channel A Channel B Saja Kemudian Ini Untuk Pengaturan Horizontal Jadi Keseluruhan Akan Berubah Ketika Kita Ubah Misalkan Kita Ingin Ubah Pergeserannya Nah Kita Gunakan Position Ini Nah Untuk Untuk Tombol Potensio Ini Usahakan Yang Kecil Mengarahkan Ke Pojok Itu Kalibrasi Maksimal Kita Usahakan Ke Pojok Jangan Diubah Nah Kemudian Disini Ada Tempered Jadi Ini Tempered Keseluruhan Jadi Pengubahannya Itu Keseluruhan Nah Kalau Tempered Pengaruhnya Terhadap Rapat Renggangnya Gelombang Jadi Kita Lihat Kalau Semakin Kita Kecilkan Nah Seperti Ini Hasilnya Kalau Semakin Kita Beresarkan Semakin Besar Nah Jadi Pengaruhnya Terhadap Ke Semua Input Atau Input Dari Osiloskop Yang Masuk Jadi Pengaruhnya Kesemua Nah Kalau Ingin Mengubah Konfigurasi Yang Channel A Yang input Untuk Volt per div Ini volt per div Nah Kita Ubah Ini Nah Tingginya Seberapa Tinggi Seberapa Kecil Seberapa Besar Nah Kita Gunakan Yang ukuran Normal saja Supaya bisa Digambar Di Milimeter Block Jadi Ukuran Standarnya Seperti ini Semuanya Kalau Ingin Menurunkan Misalkan Gambarnya Tabraan Dari Input Dan Output Bisa Kita Geser Posisi Dari Atas Ke Bawahnya Untuk Yang Channel 2 Atau Yang B Atau Yang Atas Jadi Yang Diubah Itu Saja Tidak Ada Yang Lain Konfigurasi Osiloskopnya Nah Misal Pada Saat Kita Mengamati Seperti ini Kita Butuh Lihat Voltmeternya Osiloskopnya Mengganggu Kita Close saja Nah Hilang Osiloskopnya Dan ini Tetap Di play Nah Kita Amati Aja Ini Untuk Menampilkan Kembali Seperti Apa Nah Caranya Klik Debug Kemudian Kita Tampilkan Digital Osiloskop Nah Keluar lagi Baik Seperti itu Ya Kemudian Kita Amati Keluaran Dari Gelombangnya Jadi Untuk Ini Yang Warna Kuning Ini Adalah Input Dari Gelombangnya Input Dari Keseluruhan Rangkaian Jadi Input Nya Diamati Mulai Disini Jadi Setelah Diturunkan Oleh Transformator CT Nah Hasil Gelombang Yang Diturunkan Itu Kita Amati Disini Jadi Yang Keluar Pada Osiloskop Di Gambar Kuning Ini Nah Kemudian Untuk Hasil Penyearahan Dan Penfilteran Hasilnya Yang B Ini Nah Gelombangnya Akan Seperti Ini Sama Seperti Halnya Yang Sudah Kita Bicarakan Tadi Mengenai Tegangan Ripple Nah Jadi Tegangannya Akan Seperti Ini Dia Memblok Setengah Gelombangnya Dia Hanya Memblok Yang Bagian Atasnya Saja Kemudian Meloloskan Gelombang Seperti Ini Mengapa Gelombangnya Seperti Ini Jadi Tidak Lurus Saja Satu Persatu Seperti Ini Ini Karena Efek Dari Filter Kalau Kita Ketahui Kapasitor Itu Fungsinya Untuk Menyimpan Tegangan Disitu Elektron Atau Tegangan Disimpan Dulu Sehingga Ketika Gelombang Keluar Lagi Hasilnya Akan Seperti Ini Nah Itu Adalah Filter C Nah Untuk Tegangannya Kita Amati Untuk Disini Di input Kita Gunakan AC Volt Yang 220 Volt Nah Disini Keluarnya 219 Ya Masalah Efisiensi Mungkin Juga Menoleransi Sebuah Pembuangan Terhadap Panas Dan Sebagainya Kemudian Disini Kalau Kita Lihat Outputnya Sudah 12 Juga 12V Jadikan Kita Hubungkan Antara Plus Dan Min Plus 12V Min C 12V Kemudian Disarahkan Dengan Menggunakan Diode Nah Disarahkan Sehingga Tampilan Gelombangnya Akan Menjadi Gelombang Satu Per Satu Seperti Ini Nah Kemudian Setelah Disarahkan Difilter Oleh Kapasitor Nah Hasil Yang Tampil Gelombangnya Akan Seperti Ini RL Disini Dia Berfungsi Sebagai Beban Nah Beban Tersebut Bisa Bermacam-macam Besarannya Dan Ini Adalah Rangkaian Sederhana Dari Penya Arah Setengah Gelombang Dengan Filter C Masih Bisa Lagi Dikembangkan Untuk Penya Arah Yang Jenis Lain Dengan Filter Yang Lain Jadi Seperti Ini Untuk Percobaan Pertama Seperti Ini Dan Untuk Tegangannya Nanti Silahkan Ditulis Seadanya Saja Kalau Ini Inputnya 220 Ditulis Saja Sesuai Hasil Yang Tampil Di Multimeter Ini Di Maaf Voltmeter Maksud Saya Kemudian Ini Juga Nah Ini Mengapa Berubah Berubah Seperti Ini Artinya Dia Belum Konstan Belum Stabil Jadi Bisa Ditulis Tidak Stabil Kalau Misalkan Di Dalam Laporan Baik Itulah Percobaan Pertama Kita Penyarah Setengah Gelombang Dengan Filter C Nah Kita Akan Ke Percobaan Kedua Yaitu Penyarah Gelombang Penuh Dengan Filter CRC Nah Jadi Seperti Ini Tampilannya Sudah Saya Buat Nanti Silahkan Dibuat Sendiri Sedemiakan Rupa Masih Sama Apa Yang Digunakan Jadi Sudah Saya Tulis Tadi Di Tutorial Yang Pertama Kali Tadi Jadi Kita Disini Menggunakan Filter CRC Dengan Penyarah Gelombang Penuh Nah Gelombang Penuh Kan Menggunakan Dua Dioda Dengan Sumber Terpisah 12 Sendiri Untuk Dioda Pertama 12 Volt Sendiri Untuk Dioda Kedua Nah Inilah Penyarah Gelombang Penuh Kemudian Filtering Disini Ada Dua Komponen Utama Kapasitor Dan Resistor Nah Jumlah Kapasitor Nya Dua Dan Resistor Nya Satu Nah Ini Rangkaian Dasarnya Nanti Bisa Dilihat Di Secara Daring Search Di Internet Rangkaiannya Dan Besarannya Bisa Bervariasi Untuk Kebutuhan Jadi Bervariasi Bisa Kita Play Disini Nah Hasil yang Tampil Seperti Ini 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 Gelombang Yang Tampil Ketika Difilter Menggunakan GRC Bisa Nanti Dieksperimen Sendiri Misalkan Resistornya Itu Kita Kecilkan Jadi 200 Misalkan Apa Yang Terjadi Pada Gelombang Nah Gelombangnya Tambah Besar Tegangannya Tambah Besar Disini Amplitude Do Sudah Kita Lihat Tambah Besar Ini Dia Meloloskan Satu Gelombang Jadi Ini Bukan Sinus Jadi Ini Hanya Meloloskan Satu Gelombang Dengan Filter Yang Seperti Ini Jadi Ripple Seperti Ini Nah Jadi Resistor Kan Fungsinya Untuk Menghambat Sebuah Aliran Listrik Nah Semakin Hambatannya Kecil Maka Yang Diloloskan Semakin Besar Jadi Kesimpulannya Seperti Itu Nah Ini Jadi Penyiarah Gelombang Penuh Dengan Filter CRC Masih Sama Yang Kita Analisis Nanti Adalah Gelombang Kemudian Tegangannya Kemudian Besaran Tiap Komponen Disini Kita Menggunakan Airload 1200 Ohm Kapasitornya Ada Dua Yaitu 10 Mikro Farad Ya Seperti Itu Baik Untuk Selanjutnya Langsung Ke Percobaan Ketiga Yaitu Penyiarah Gelombang Penuh Dengan Filter CLC Nah Disini Rangkaiannya Tidak Jauh Berbeda Dengan Yang Barusan Yaitu Penyiarah Gelombang Penuh Dengan Filter CRC Hanya Saja Kita Menggunakan Induktor Nah Disini Kan Tampilannya Kurang Pas Jadi Kalau Kita Lihat Tegang Vultmeternya Tidak Kelihatan Seperti Ini Bisa Kita Zoom Out Dengan Jara Scroll Up Mouse Disini Kemudian Kita Klik Ini Zoom To Area Jadi Ini Model Screenshot Seperti Itu Tapi Fungsinya Untuk Mendekatkan Pada Objek Yang Kita Ingin Amati Seperti Ini Lebih Enak Dilihat Jadi Keseluruhan Bisa Dilihat Kalau Sudah Kita Amati Saja Kita Langsung Amati Kita Play Nah Keluaran Gelombangnya Seperti Ini Jadi Disini Ada Efek Induktor Efek Induktornya Seperti Ini Nah Ini adalah Efek Induktor Dari Filtering CRC Jadi Kalau Tegang Ria Jatuhnya Itu Karena Kapasitor Nah Kalau Di Atas Ini Dia Karena Induktor Bergelombang Seperti Ini Karena Induktor Berfungsi Untuk Menyimpan Arus Nanti Bisa Dianalisa Sendiri Mengapa Seperti Itu Jadi Konfigurasinya Seperti Ini Nah Baik Ini Ini adalah Percobaan Terakhir Kita Jadi Ada Tiga Percobaan Nanti Untuk Gambar Screenshot Pada Setiap Percobaan Nanti Kami dari Asisten Kirim Di link Yang sudah Kami Berluaskan Kalau Sudah Sekedar Informasi Jadi Kalau Misalkan Untuk Mengamati Tiap Tiap Rangkaian Usahakan Tiap Percobaan Kita Gunakan Satu Halaman Saja Jadi Satu Halaman Untuk Satu Percobaan Ingin Kepercobaan Selanjutnya Silahkan Kita Buka Lembar Baru Atau New File Nah Kosong Seperti Ini Nah Seperti Itu Jangan Lupa Percobaan Percamanya Disimpan Disimpan Terlebih Dahulu Sehingga Nanti Tidak Hilang Nah Atau Bisa Lebih Mudah Karena Rangkaian Rangkaian Utamanya Sama Untuk Sumber 220 Volt Dan Transformator Sama Bisa Kita Kopikan Saja Dari Sini Kita Kopi Di file Di file Yang Ada Di folder Ini Ya Saya pakai Shotcut Keyboard Saya Kopikan Disini Nah Nanti Tinggal Ganti Saja Komponen Di dalam Apa Itu Lebih Mudah Nah Ini tinggal Di hapus Saja Maaf Yang Sini Saja Di hapus Nah Kita Lihat Rangkaian Selanjutnya Apa Kita Ganti Apa Tinggal Ganti Saja Jadi Seperti Itu Untuk Selanjutnya Langsung Saja Ke Format Laporan Format Laporan Sudah Saya Kirimkan Di link Yang Sudah Disebar Di Google Drive Itu Format Laporannya Masih Seperti Biasa Kita Disini Tetap Menggunakan Laporan Tulis Tangan Kita Menoleransi Praktikan Yang Tidak Memiliki Komputer Sehingga Kita Buat Berkelompok Sudah Diinformasikan Kemarin Untuk Berkelompok Silahkan Berkelompok Dan Ambil Datanya Saya Harapkan Hanya Datanya Saja Untuk Laporan Jangan Sampai Analisanya Sama Karena Pemahaman Setiap Praktikan Pasti Berbeda Baik Kita Tekankan Disitu Jangan Sampai Untuk Dilanggar Nah Untuk Format Laporan Masih Seperti Biasa Nama Modul Kemudian Judul Modul Nama NIM Kelas Tanggal Praktikum Masih Di Rata Kiri Kemudian A Tujuan B Alat Dan Bahan C Dasar Teori Bisa Dilihat Di Modul Yang Sudah Kami Share Di Google Drive Kemudian Poin D Hasil Praktikum Jadi Disini Gambar Angkainya Ditulis Tangan Semua Kami Dari Asisten Tidak Menggunakan Gambar Yang Diprint Atau Kebutuhan Apapun Yang Nantinya Bisa-bisa Keluar Rumah Jadi Diharapkan Tetap Melakukan Physical Distancing Jika Tidak Berkepentingan Khusus Dan penting Saja Jadi Keseluruhan Kita Gunakan Tulis Tangan Nah Mungkin Nanti Di Modul Akhir Kita Ada Yang Harus Nge-print Karena Memang Modul Disitu Harus Kita Print Out Tapi Untuk Modul Ini Modul Jadi Kita Ada Delapan Modul Modul Dua Sampai Tujuh Kita Tulis Tangan Semua Nah Untuk Di Poin D Satu Gambar Rangkaian Digambarkan Tiga Jenis Penye Arah Dengan Filternya Nah Tadi kan Ada Percobaan Penye Arah Setengah Gelombang Dengan Filter C Kemudian Penye Arah Gelombang Penuh Dengan Filter CRC Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Dengan Filter CLC Digambarkan Semua Disini Dengan Tulisan Tangan Jangan Lupa Keterangan Besarannya Kemudian Nama Komponennya Dan Besaran Output Yang Dikeluarkan Jangan Lupa Keterangannya Ditulis Sehingga Tidak Ada Revisi Amin Harapannya Itu Kemudian Yang Untuk Poin D2 Adalah Gambar Gelombang Yang Pertama Adalah Penyearah Gelombang Dengan Setengah Gelombang Dengan Filter C Ada Input Disini Dan Output Disini Ditulis Keterangannya Ini Jadi Volper Div Berapa Temper Div 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 H Berapa Kalau Untuk Temper Div Bisa Ditulis Satu Saja Masalah Karena Mengacu Kedua Dunya Untuk Gambar Input Atau Output Ditulis Pada Kertas Millimeter Block Untuk Gambarnya Sama Sama Yang Kedua Percobaan Kedua Ini Yang Percobaan Ketiga Masih Sama Nah Kemudian Ada Tabel Hasil Praktikum Nah Kalau Ini Ditulis Yang Multimeter Tadi Yang Multimeter Yang Ada Pada Rangkaiannya Sudah Saya Tunjukkan Tadi Kemudian Untuk Yang Perhitungan Digunakan VRMS Atau VEF Dari Perhitungan Nanti Analisanya Seperti Modul Pertama Kemudian Untuk Yang In Ini Dia Adalah Konfigurasi Dan Hasil Dari Input Nah Keseluruhan Ini Adalah Input Kemudian Yang Out Ini Dia Adalah Output Nah Nanti Ditulis Berapa Konfigurasinya Dan Berapa Hasil Yang Sudah Dianalisa Seperti Nanti Ada Vppin Vmax VRMS Nah Kemudian Disini Ada Komponen Nah Disini Ada R1 R1 Itu Kalau Misalkan Kita Menggunakan Resistor Resistor Pada Rangkaiannya Misalkan Pada Penyiara Setengah Gelombang Tidak Ditemukan Resistor Dia Sebagai Filter Jadi Tidak Tidak Usah Ditulis Dikosongi Jadi Kalau Untuk Yang Di Setengah Gelombang Ini Ditulis Penyiara Setengah Gelombang Filter Apa Nah Ini Kosong Karena Kita Tidak Menggunakan Filter Resistor Nah Untuk Rout Ini Adalah RL Atau R Beban Nah Tiap Komponen Pasti Ada Tiap Tiap Rangkaian Pasti Ada Kemudian Untuk C1 C2 Ya Kalau Misalkan Menggunakan Hanya Satu Kapasitor Saja Ditulis Berapa Besarannya Kalau Tidak Ada Dikosongi Kemudian Untuk Induktor Atau L Dia Hanya Digunakan Pada Satu Rangkaian Saja Yaitu Penyiara Gelombang Penuh Dengan Filter CLC Nah Kemudian Untuk Poin E Ada Analis 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 Rangkaian Jadi Nanti Tolong Dijelaskan Secara Naratif Dari Skema Rangkaian Tersebut Jadi Silakan Dijabarkan Bagaimana Prinsip Kerja Penyiarahnya Dari Input Sampai Output Ke Beban Itu Bagaimana Terus Karakteristik Gelombangnya Nah Untuk Analisa Jadi Seperti Ini Jadi Penyiara Setengah Gelombang Untuk Inputnya Ada Diff 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 Rumus Ini Kemudian V Maximum Nya Berapa VRMS Nya V Maximum Dikali 0,707 Berapa volt Nah Untuk Yang output Juga sama Bedanya Hanya Di V Maximum Ini Dengan Ini Rumusnya Berbeda Input Dan Output Berbeda Kalau Penyiara Setengah Gelombang Harus Dibagi Dua Untuk Inputnya Kalau Yang output Tidak Perlu Kemudian Untuk Tegangan Keluar Atau Vout Nah Ini Vout Nya Adalah VRMS Output Yang output Saja Yang digunakan Jadi Yang ini Digunakan Dikalikan 0,45 Berapa Volt Nah Kemudian Untuk Arus Output Nah Ini Kita Bisa Gunakan Perhitungan Arus Di Sini Meskipun Kita Tidak Analisa Itu Kita Kita Perhitungkan Saja Arus Output Jadi IDC Sama Dengan Vout Yang Disini Dibagi R R Disitu Adalah R Beban Ya Jadi R Load R Load R L Nah Kemudian Untuk Tegangan Output DC Itu Rumusnya V Input Jadi Tegangan Input Yang setelah Transformator Itu Dikurangi Dengan IDC Yang telah Dihitung Disini Dibagi 4 FC Jadi Kan kita Menggunakan Frekuensi Berapa 50 50 Nah Kemudian Besaran C nya Berapa Harus Dijadikan Farad Ya Seperti Itu Jadi Ini Rumusnya Tegangan Output DC Nah Untuk Disini Jangan Lupa Keseluruhan Dijadikan Standar Dulu Baru Dikalikan Jadi Yang Belum Volt Masih Millivolt Dikonversi Dulu Sehingga Perhitungannya Nanti Tepat Untuk Penyiarah Yang Percobaan Kedua Itu Masih Sama Seperti Perhitungan Yang Di Penyiarah Setengah Gelombang Filter C Input Output Dan Tegangan Keluar Saja Yang Dihitung Untuk Arus Output Sama Tegangan Output Tidak Perlu Kemudian Untuk Penyiarah Gelombang Penuh Filter CLC Disini Sama Dengan Analisa Perhitungan Penyiarah Gelombang Penuh Jadi Yang Atas Ini Yang Gelombang Penuh CRC Jadi Sama Perhitungannya Ini Sama Menuju Point F Tugas Untuk Tugas Terlampir Pada Modul E-modul Yang Sudah Kami Bagikan Di Google Drive Kemudian G Kesimpulan Jadi Simpulkan Dari Keseluruhan Rangkaian Uji Coba Praktikum Yang Kita Lakukan Itu Seperti Apa Dan Luaran Yang Dihasilkan Itu Apa Nah Jadi Seperti Itu Untuk Praktikum Di Modul Dua Kali Ini Yaitu Penyiarah Dengan Filter Apabila Praktikan Masih Tidak Memahami Modul Ini Silahkan Ditanyakan Ke Asisten Akademik Kelasnya Masing-masing Karena Kami Tidak Membatasi Konsultasi Meskipun Dengan Sistem Daring Seperti Ini Nah Jadi Cukup Itu Saja Praktikum Dari Modul Dua Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kehidupan Kita Sehari Hari Amin Ya Asisten Tetap Menghimbau Di Rumah Saja Jangan Keluar Kemana Mana Jika Tidak Hal-hal Yang Penting Saja Sekian Terima kasih Kurang Lebihnya Saya Dimas Lugia Hardiyanto Memohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak